Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Setelah mendengar pujian di Wei, Likie hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Di Wei melihat empat pedang melayang di belakang Likie dan bertanya, kamu ingin mengambil benda itu? Saya tahu kakek Wei menjaga tempat ini. Likie tersenyum, jadi, tolong santai saja, saya ingin masuk. Di Wei tersenyum dan dengan lembut tekadnya, apa artinya bijaksana terhadapmu, raja pertempuran terkuat di perbatasan dan pemegang empat pedang? Menurut aturan, Anda memenuhi syarat untuk masuk. Namun, apakah kamu dapat mengambil item itu atau tidak, itu terserah kamu. Di Wei berkata, kamu bukan satu-satunya yang datang ke sini. Bahkan jenderal terkuat di bawah penguasa kekaisaran telah mencoba sebelumnya, tapi sayangnya, dia tidak bisa mengambilnya. Saya cukup percaya diri. Likie tersenyum, kalau tidak, aku tidak akan membawa pedang keempat kekalahan ini. Likie tidak dapat menahan tawanya, kakek Wei, apakah kamu sedang mengujiku? Sebenarnya saya mungkin tidak terlalu yakin. Sudah terlalu lama sehingga hampir tidak ada catatan. Terlebih lagi, menurutku ada lebih dari satu nama untuk item ini. Sepertinya kamu telah melakukan banyak persiapan. Di Wei tersenyum dan menganggu, jika kamu bisa mengambilnya, maka itu semua milikmu. Likie sedikit membungkus sebelum berbicara sambil tersenyum, terima kasih, kakek Wei. Di Wei terkekeh, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tahu kalau penguasa kekaisaran saat itu ingin mengambilnya juga, tapi kondisinya tidak tepat jadi dia harus menyerah. Itu sedang menunggu yang menentukan. Jika Anda memang ditakdirkan untuk itu, maka Anda dapat mengambilnya secara alami. Namun jika tidak, maka semuanya akan sia-sia. Saya mengerti. Likie mengakui fakta bahwa dia mungkin gagal. Tiba-tiba, Di Wei bergeser sedikit, tapi gerakan ini membawa kekuatan gunung yang bergeser. Bintang-bintang tiba-tiba terbalik saat pintu masuk yang besar muncul di hadapan Likie. Pintu itu ditutup rapat dengan dua pintu kekaisaran. Itu memiliki gaya arsitektur kuno dengan empat alur pedang yang menyatu, rupanya keempat pedang ini sedang menyegel gerbang. Semoga beruntung. Di Wei sambil tersenyum berkata, jika kamu dapat mengambil barang itu, maka misiku dianggap selesai. Di masa depan, apakah itu dalam ekspedisi atau untuk memperjuangkan dataran tinggi, saya tidak akan lagi terikat. Likie dengan lembut menganggukkan kepalanya dan pergi menuju pintu masuk. Zez, Likie mengambil pedang keempat itu dan mendorongnya ke alur yang sesuai. Kleng, gerbang yang berat itu akhirnya terbuka setelah dia memasukkan keempatnya. Dia kemudian masuk tanpa ragu-ragu. Begitu sosoknya menghilang di dalam, gerbang perlahan menutup kembali. Gua itu tidak segelap yang diperkirakan. Sebaliknya, cuaca sangat cerah dengan langit biru cerah. Suara deburan ombak bisa terdengar. Ini bukanlah gua yang tenggelam dalam kegelapan melainkan lautan luas. Sulit bagi orang untuk mengharapkan lautan menunggu di balik pintu masuk gua ini. Mencicit Ketika Likie sedang memandangi laut, dia mendengar seekor lumba-lumba melompat keluar dari udara seperti peri kecil. Likie tersenyum dan melompat ke punggung lumba-lumba lalu menamparnya sambil tersenyum, Anak kecil, bawa aku ke tempat di mana pelangi terbit. Lumba-lumba itu berseru riang lalu melompat tinggi. Likie dibawa menuju ujung laut melewati angin dan ombak. Kecepatannya sangat cepat karena membawa Likie melintasi ini untuk waktu yang lama. Likie berdiri, telentang dan membiarkan pergi kemanapun sesuka hati sambil menyaksikan riak ombak lautan ini dalam diam. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dunia iblis kekaisaran kecil, seluruh era kuburan di sini. Itu pernah menjadi era cemerlang yang akhirnya hilang tanpa jejak di luar dunia yang lebih kecil ini. Akhirnya, lumba-lumba itu berhenti setelah membawa Likie menuju tujuannya. Pemandangan di depan seindah mimpi nyata, mampu menjerat orang lain. Di depan ada banyak pelangi yang perlahan muncul dari gelombang biru hingga kerelung langit. Masing-masing dari mereka menuju ke arah dan tujuan yang berbeda. Likie menatap setiap pelangi dengan seringai tipis di wajahnya. Semuanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda, namun hanya satu yang benar-benar menuju ke tempat itu. Jalan lainnya tidak menghasilkan hasil. Hanya mereka yang memiliki keyakinan paling murni yang mengetahui jalan sebenarnya. Sambil tertawa kecil, dia mengeluarkan budalotus dan melonggarkannya. Bunga itu terbang keluar seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Setelah berputar-putar di udara, akhirnya berhenti di depan pelangi. Berdengung, bunga itu mekar penuh dan memancarkan cahaya Buddha. Itu mewarnai pelangi dengan warna emas. Hanya itu saja, dia segera mengetahui bahwa pelangi yang berwarna akan membawanya ke tempat yang tepat. Dia menginjakkan kaki di pelangi dan mengingat bunga itu sambil berjalan ke langit. Pelangi bertindak sebagai jembatan menuju kerajaan surga. Dia melintasi ruang angkasa dari satu dunia ke dunia lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sepertinya dia melawan arus untuk mencari tahu tentang masa lalu. Tanpa pelangi yang berfungsi sebagai jembatan, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai tempat lain karena melintasi ruang dan waktu, tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak akan bisa menentukan koordinatnya. Tidak ada matahari atau bulan di sini. Konsep waktu juga tidak ada sama dengan pelangi ini. Dengan cara ini, Lee Kie terus bergerak maju dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, dia berhasil sampai ke lokasi yang diinginkannya. Itu adalah sebuah pulau di ruang yang tidak diketahui. Angin sepoi-sepoi yang menyegarkan bertiup begitu dia mencapai pulau itu. Ini adalah alasan kegembiraan dan memberikan perasaan yang tak terlukiskan seolah-olah seseorang akhirnya bertemu dengan sebuah oasis setelah perjalanan panjang di padang pasir. Itu tidak besar dan tidak ada apapun di luar danau yang luar biasa itu. Berdiri di tepi pantai untuk memandangi air, dia merasakan keindahan seperti mimpi di dalamnya. Sepertinya bukan air yang mengalir di dalamnya. Jika dia mati lebih dekat, danau tersebut berisi pasir keemasan yang mengalir. Pasir emas ini sangat indah dan lembut saat disentuh dengan kelembapan yang tinggi. Dia berkedip sekali dan air di danau berubah. Saat ini, ikan emas sedang berenang seperti peri kecil, penuh semangat. Saat mereka berenang, seluruh danau memancarkan energi roh yang sangat besar. Satu detik berlalu dan danau berubah lagi. Sekarang, kali ini ada elf sungguhan. Beberapa dibentuk oleh pedang ilahi dan lainnya oleh pagoda harta karun atau pedang abadi. Semuanya begitu nyata namun seperti mimpi. Jika orang lain ada di sini untuk melihat transformasi ini, mereka tidak akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mungkin semuanya palsu dan hanya ilusi. Likie, sebaliknya, sebenarnya tahu bahwa semuanya nyata. Ini adalah keadaan aslinya, jadi tidak ada yang bisa membedakan keasliannya. Likie bergumam sambil melihat ke arah danau, air emas surgawi yang sulit dicapai. Setelah mencari begitu banyak bulan, siapa yang bisa membayangkan bahwa air itu tersembunyi di tempat seperti ini. Setelah pernyataan sentimental itu, dia perlahan-lahan mengeluarkan benda yang Ditinggalkan oleh kaisar abadi kian li, fas surgawi yang sulit dicapai. Dalam satu generasi tertentu, Likie menghabiskan banyak waktu untuk menemukan fas ini, namun ia gagal. Kemudian, kaisar abadi kian li menemukannya untuknya. Air emas harus disimpan dalam fas surgawi yang sulit dicapai, item lain tidak akan mampu menampungnya. Lebih penting lagi, tanpa fas, seseorang tidak akan bisa benar-benar menggunakan air. Berengsek, Likie meletakkan fas itu di tengah danau dan membiarkannya tenggelam perlahan ke dasar. Guk, guk, guk. Air emas mengalir deras ke dalam fas tanpa dasar yang mempercepat proses dengan kekuatan penyerapan yang sangat kuat. Dalam waktu singkat, fas itu menelan seluruh air. Sekarang orang bisa melihat dasar danau. Likie mengalihkan pandangannya ke suatu benda di bagian bawah. Itu seukuran ibu jari dan memancarkan cahaya keemasan yang luar biasa. Setiap sinar keemasan tampak seperti untayan sutra emas. Terlebih lagi, ia tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat ia merayap perlahan. Sambil melihatnya, alis Likie sedikit terangkat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, sama seperti legenda. Semuanya memerlukan waktu sebagai saksinya. Tanpa waktu, air emas pun tidak akan berfungsi, tidak heran mengapa Raja Kekaisaran tidak mengambilnya saat itu. Likie memegang fas itu dan sedikit memberikan kekuatan isapan pada benda itu. Ia menempel di dasar danau dan sepertinya sangat enggan untuk pergi. Namun, di hadapan kekuatan besar dari fas itu, ia tidak lagi punya pilihan dan akhirnya tersedot ke dalam. Setelah mengumpulkannya, Likie menamparkan fas itu dan berkata, perjalanan sejauh seribu mil hanya untuk mengambil setengah langkah lebih jauh. Gunung surgawi yang sulit dicapai, suatu hari nanti, aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Dengan itu, dia menyimpan fasnya dan pergi. Diwe memandang Likie yang keluar dari gua. Matanya sedikit berubah ketika dia menyatakan, kamu benar-benar telah melakukannya. Anda memang tiada tandingannya, terutama dalam hal kesabaran. Setelah berburu dari satu generasi ke generasi lainnya, perbuatan itu telah selesai. Saya akan sukses di generasi ini. Saya telah menunggu terlalu lama, jadi inilah saatnya saya memetik hasilnya. Likie memutar, saya juga berdoa untuk kesuksesan Anda. Ini akan menjadi generasi baru yang bahkan saya tidak dapat membayangkannya, sebuah era yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah itu, Diwe menatap Likie dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh karena belum pernah ada orang yang melakukannya. Saya harus, Likie tersenyum santai dari dalam hatinya. Saya harap saya bisa melihat hari itu. Diwe balas tersenyum, ini juga merupakan berkah baginya. Likie menghela nafas secara diam-diam. Dia tahu Diwe telah menentukan pilihannya. Pada akhirnya, dia berkata, jika tiba saatnya untuk pergi, saya berharap dapat bertemu Anda di sana. Mungkin, Diwe tersenyum tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Kakek Wei, ada pertanyaan yang ingin menanyakanmu. Dia berkata sambil menatap Diwe. Diwe juga tersenyum dan menjawab, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Ini tentang jalan yang dipilih oleh Raja Kekaisaran, kan? Likie berkata dengan santai, tidak ada yang bisa disembunyikan dari matamu. Diwe menggelengkan kepalanya, kamu selalu memikirkan masalah ini ketika kamu berada di sini di perbatasan. Hanya saja kamu tidak bisa melihatnya. Diwe menyamakannya dengan lembut, tapi itu semua sudah berlalu, biarkan saja berlalu begitu saja. Jalanmu dan jalan Tuan Kekaisaran berbeda. Apa gunanya mengetahui? Apa salahnya tidak mengetahuinya? Likie tidak bertanya lebih jauh setelah mendengar jawaban ini. Dia membungku dalam-dalam ke arah Diwe, hati-hati, kakek Wei. Saya harap kita bisa bertemu lagi di era yang benar-benar baru. Hati-hati di jalan. Diwe membalas sikap agungnya, terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, ada dua hal yang saya banggakan dalam hidup ini. Yang pertama adalah bisa mengikuti penguasa Kekaisaran dan yang kedua adalah mengenal seseorang seperti Anda. Saya tidak punya tujuan lain dalam hidup kecuali berharap bisa hidup sampai generasi di mana kita bisa bertemu lagi. Likie menganggupkan kepalanya dan pergi. Diwe memperhatikan bayangannya yang pergi hingga menghilang dari pintu masuk lembah. Penggarap, apa yang sebenarnya mereka kejar. Diwe mengeluh, bahkan jika seseorang memiliki hidup yang kekal, apalagi yang ada selain setara pada akhirnya. Saat Likie meninggalkan lembah, gadis-gadis yang menjaga perimeter menjadi bersemangat dan berlari mendekatinya. Chen Bao Jiao membayangkan, bangsawan muda, beberapa orang ingin melawanmu. Likie berhenti dan melihat ke depan. Dia memperhatikan banyak orang berkumpul di sini, tapi mereka berdiri cukup jauh dari pintu masuk karena mereka tidak berani mendekat. Pasangan di depan orang banyak adalah Kaisar Langit Lin dan Zansi. Saat ini, mereka berdiri di sana dengan tenang, lin fokus namun tanpa beban, sementara Zansi tajam dan tegas seperti lembing. Sedangkan untuk penonton, mereka berdiri jauh tanpa terlalu banyak mengeluarkan suara atau sembarangan. Mereka hanya bisa bermain bagus sebagai penonton. Banyak orang menatap Likie dengan ketakutan. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak berani bernapas dengan suara keras. Saat ini, siapa di dunia ini yang tidak takut pada Likie yang paling ganas? Dia bahkan berani membunuh orang-orang dari soaring imortal sec. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan? Sepertinya kalian berdua sudah mempersiapkannya dengan baik. Likie menatap Lin dan Zansi sambil tersenyum. Lin menangkupkan ke arah Likie dan perlahan berkata, Saudara Li, Saudara Zan dan aku berjanji untuk bertarung denganmu. Hari ini, kami telah secara resmi mengeluarkan tantangan tersebut. Meski ingin menantang Likie, Lin tidak memiliki pemikiran antagonis terhadapnya. Itu bukanlah pertarungan yang didasarkan pada balas dendam. Likie memandang Zansi dan berkata, ini agak mengejutkan. Kalian berdua harusnya tahu betul bahwa meskipun kalian bertarung bersama, kalian tetap bukan tandinganku. Namun, Anda masih berada di sini hari ini untuk menantang saya. Seorang yang tidak takut berteriak. Zansi menyampaikan suaranya, kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari kehidupan. Terlalu takut untuk bertarung adalah satu-satunya kekalahan sejati. Bagus, kata yang bagus. Likie mengulurkan tangan dan tersenyum, aku punya banyak musuh, tapi mereka benar-benar bisa mengucapkan kata-kata ini dengan mudah hanya dalam jumlah yang sedikit. Lin menarik nafas dalam-dalam dan berbicara, Saudara Li, pertarungan kita kali ini tidak ada tingkatannya dengan penyakit atau keluhan, kemenangan dan kekalahan juga tidak penting. Kami tahu bahwa Anda tidak terpecahkan, tetapi kami ingin melihat Anda yang sebenarnya tak terpecahkan kali ini. Saya mengerti. Likie tersenyum, kalian berdua merasa bingung dengan kekalahan kalian di pertemuan sebelumnya karena kalian kalah terlalu cepat dan bahkan tidak bisa merasakan kekuatanku. Lin mengangguk dengan serius, kami tidak dapat melihat kekuatan Anda. Apapun yang terjadi, kami ingin berjuang, apapun hasilnya. Jika kami tidak melawanmu, bahkan jika kami memiliki pencapaian yang lebih tinggi di masa depan, semuanya akan sia-sia. Oke, Likie tersenyum, hatimu mengarah pada Dao, jadi aku akan menyukainya. Saya tidak akan menggunakan kekuatan eksternal atau Dao dan hanya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk bertarung dan memberi Anda kekalahan yang dijanjikan. Terima kasih telah memperlakukan kami dengan hormat. Keduanya membungkuk. Setelah mendengar percakapan tersebut, para penonton menahan nafas. Ini akan menjadi pertarungan nyata antara para penggarap, duel murni. Likie dengan santai berkata, karena kalian berdua sudah siap, pilih waktu dan tempat. Lin secara resmi menyatakan, besok saat ini, di Gunung Sky Rising di perbatasan Kekaisaran. Kami akan menunggu kedatangan Anda. Baiklah, aku akan ke sana. Likie dengan lembut menganggukkan kepalanya dan menerima tantangan ini. Lin tidak mengatakan apapun lagi. Dia dan Zansi membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal lalu berbalik dan menghilang ke Cakrawala. Pertempuran antar tuan-tuan, seseorang dari generasi sebelumnya tergerak oleh ini, saya sudah lama tidak melihat ini. Para jenius top selalu memiliki beberapa aspek yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Seorang teladan berkomentar, Lin bebas dan tidak terkendali, Zansi memiliki tekad yang kuat, dan Ferces adalah orang yang lugas dan jujur meskipun dia sangat ganas. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa kita bandingkan. Penonto sangat antusias melihat pertarungan murni antar kultifator ini. Bagi penghuni dunia ini, mudah untuk menemukan teman yang sopan, namun jauh lebih sulit untuk memiliki musuh yang bersedia bertarung dengan terhormat. Ketiganya memiliki gaya yang tidak terjangkau. Ini bukan hanya gaya para jenius, tetapi juga gaya para master berpengalaman. Bahkan kaisar abadi di usia muda tidak bisa lebih baik dari ini. Dewa Raja berbicara dengan emosi, sayang sekali mereka bertiga lahir di generasi yang sama dan harus menjadi musuh. Kalau tidak, mereka bisa menjadi teman baik. Meski mereka tidak menjadi teman, saya yakin mereka bisa bersimpati dan menghargai satu sama lain. Dewa Raja lainnya merasa sedikit iri, bisa bertemu musuh seperti ini juga merupakan semacam berkah dalam hidup. Biasanya sebelum pertarungan antar jenius, orang sering mendiskusikan hasilnya. Mereka senang menganalisis siapa yang akan menang. Namun, tidak ada yang mau repot-repot melakukannya hari ini. Mereka hanya membicarakan cara duel ini. Beberapa bahkan merasa cukup iri dengan kemampuan Lin dan Zansi melawan Furchase. Hem, duel tuan-tuan. Jikong Wudi mendengus setelah mendengar ini, terus kenapa? Lagi pula seseorang akan mati. Dengan itu, matanya menjadi dingin dan memperlihatkan niat membunuh yang menakutkan. Gunung Sky Rising adalah puncak tertinggi di perbatasan Kekaisaran. Itu langsung menembus ke langit seolah-olah semua bintang berputar mengelilinginya. Meskipun hari pertempuran belum tiba, banyak petani yang datang lebih awal. Bermil-mil di sekitar gunung, para petani dan ahli sedang menunggu. Beberapa melayang di langit sementara yang lain berdiri di pegunungan. Mayoritas mencoba memilih tempat yang bagus untuk menyaksikan pertempuran langka ini. Untuk pertarungan khusus ini, suasananya sangat tenang. Meski jumlah penontonnya banyak, suasananya sangat sepi, tidak ada seorang pun yang ingin merusak suasana tenang ini. Kaisar Langit Lin dan Zansi juga datang lebih awal. Apalagi masing-masing dari mereka membawa peti mati kayu. Setelah mencapai puncak, mereka meletakkan peti mati di sampingnya. Para penonton terguncang saat melihat peti mati tersebut. Lin dan Zansi bersiap untuk mati dalam pertempuran ini. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam setelah melihat pemandangan ini. Suasana duel sopan ini tiba-tiba menjadi lebih suram setelah melihat peti mati tersebut. Banyak orang yang merasa sedikit khawatir namun bersemangat. Kasihan sekali dua orang jenius yang cemerlang ini. Mereka akan bersinar di generasi manapun dan mencapai prestasi yang menggemparkan. Banyak orang yang merasa sedih atas keduanya. Faktanya, bahkan sebelum pertarungan dimulai, semua orang sudah tahu bahwa meskipun keduanya kuat dan kekuatan gabungan mereka dapat mengalahkan siapapun di generasi muda, tidak demikian halnya dengan Likie. Mereka melihat Likie membantai Dewa Raja seperti babi, tidak peduli seberapa kuat keduanya, mereka tidak akan lebih kuat dari Dewa Raja, terutama tanpa senjata pemerintahan. Terlepas dari apakah ini akan menjadi pertarungan sampai mati atau tidak, Kaisar Surgawilin tetap riang dan tenang sementara Zansi setenang gunung. Pikiran tentang kematian tidak mempengaruhi hati mereka. Dalam aspek ini, keduanya patut dikagumi, tidak akan mudah untuk menemukan orang jenius seperti mereka yang tetap memilih bertarung sampai mati meski tahu bahwa mereka bukan tandingan Likie. Dunia menyukainya, bahkan para penonton yang bersemangat menunggu pertarungan tidak berbicara. Lin dan Zansi juga tidak berkata apa-apa. Mereka berdiri diam di sana, menunggu Likie. Beberapa saat berlalu, akhirnya, Likie muncul di langit bersama gadis-gadis tepat di belakangnya. Dalam sekejap mata, dia berdiri di gunung sky rising. Dia memperhatikan keduanya dan peti mati mereka dan berkata, sepertinya Anda telah membuat tekat untuk pertempuran ini. Kaisar Surgawi Lin perlahan berbicara, saya tahu bahwa Saudara Li tidak mudah, jadi sangat jarang yang selamat. Saudara Zan dan saya juga tahu bahwa kami tidak condong kepada Anda, jadi daripada harus merepotkan Anda, kami membawa peti mati kami sendiri. Baik Zansi maupun Lin tidak peduli terhadap hidup dan mati serta hasil dari pertempuran ini. Di mata mereka, yang penting hanyalah pertempuran tertinggi yang akan terjadi, pertempuran di mana mereka dapat mengerahkan upaya terbesar mereka. Baik sekali, Likie mengangguk, orang jenius itu biasa, tapi pahlawan sejati jarang terjadi. Dalam perjalanan panjang Dao, merupakan kebahagiaan besar dalam hidup bisa bertemu dan bertarung melawan para pahlawan. Lin menjawab, merupakan kehormatan bagi kami untuk berusaha sekuat tenaga melawan Saudara Li. Pertarungan ini tidak akan membuat kita menyesal dalam hidup. Pertarungan antara tiga jenius besar masa kini akan segera dimulai, tidak ada yang mau melewatkan ini. Likie memandang Zansi dan Lin dan bertanya, jika demikian, apakah kalian berdua memiliki hal lain untuk dikatakan? Jika Saudara Li tidak keberatan, kami akan mencoba satu atau dua gerakan sendiri terlebih dahulu sebelum bersatu melawan Anda. Zansi berbicara dengan suara yang kuat. Likie tersenyum dan berkata, saya mengerti, kalian berdua ingin menguji diri sendiri terlebih dahulu. Oke, kita bisa menganggap ini sebagai pemanasan sebelum pertarungan. Zeng, Likie melepaskan baju besi kerajaannya dan menyebarkan momentumnya, tidak ada kekuatan eksternal atau dao. Hari ini, aku akan bertarung denganmu dengan kekuatanku yang sebenarnya. Dengan itu, dia perlahan melayang ke langit. Ledakan, satu istana melompat keluar demi satu, mengakibatkan tiga belas istana-istana. Kekuatan luar biasa dari istana-istana itu mengacaukan dunia dan langsung menyebabkan Likie menjadi yang tertinggi. Pada saat ini, bahkan tanpa momentum kekuasaan, Likie masih bisa mengjulang di atas sembilan langit. Ini bukan pertama kalinya semua orang melihat tiga belas istananya, tapi mereka tetap terkejut. Perasaan kagum akan muncul dalam diri saat melihat bangunan besar yang tergantung di langit. Sejak awal, tidak ada seorang pun yang pernah memiliki tiga belas istana, namun Likie telah melakukannya. Prestasi ini saja sudah lebih dari cukup untuk mengukir namanya dalam catatan sejarah. Namun, hal itu tidak berakhir di situ. Selanjutnya, sembilan, bintang melesat ke langit dan mencapai ceruknya. Mereka menjadi langit berbintang tanpa batas dan menuangkan cahayanya seperti air terjun untuk melindungi Likie. Sembilan bintang, banyak orang yang takjub melihat langit yang terbentuk dari sembilan bintang tersebut. Namun, hal itu tidak berhenti sampai di situ saja, fenomena lain muncul dengan heboh. Sebuah grendau tertinggi melesat ke atas. Itu menyerupai bulan sabit yang melayang di sekitar Likie. Tampaknya sempurna tanpa satu cacat pun. Dao Sla Sing Soverein, Dewa Raja tersentak dan berteriak setelah melihat bulan sabit yang terpotong. Berengsek, sembilan bintang misterius dan Dao tersembunyi di atas tiga belas istana bagaimana kita bisa hidup mencapai pencapaian seperti itu. Seorang keturunan dari tanah suci menerima pukulan keras dan terjatuh. Dia sambil berpikir, orang jenius hanyalah omong kosong dibandingkan dengan yang paling ganas. Para jenius lainnya kehabisan nafas setelah melihat ini. Banyak yang dipuji sebagai orang jenius dan ini menjadi alasan untuk bangga sekaligus membuat mereka berpuas diri. Namun saat ini, jika orang lain menyebut mereka jenius, mereka akan mengira sebagai olok-olok yang bercak. Dibandingkan dengan Likie, mereka bukanlah orang jenius, mereka hanyalah kotoran yang ditinggalkan oleh anjing pembohong. Sembilan bintang dan tebasan dao yang menakjubkan adalah hal-hal yang diimpikan oleh banyak orang jenius, tetapi sangat sedikit yang bisa mencapainya. Namun sekarang, Likie memiliki semua ini di atas 13 istana uniknya. Sebuah dao besar yang sempurna. Berapa banyak orang dalam sejarah yang telah mencapai kondisi seperti itu? Seorang Dewa Raja berkomentar dengan penuh emosi. Likie melayang di langit dan menatap Zansi dan Lin, siapa yang kan duluan? Keduanya saling melirik dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, Lin menarik nafas dalam-dalam dan naik ke langit, saya akan melakukannya. Bagus, aku ingin melihat kecepatanmu. Likie menambahkan sambil melihat ke arah Lin. Orang lain tidak bisa melihat latar belakang, tapi Likie bisa melihatnya. Hal seperti itu tidak bisa luput dari pandangan. Izin kalau begitu, dia menangkupkannya memenuhi lalu langsung melintasi ruang angkasa. Kecepatannya terlalu cepat, hanya Dewa Raja yang mampu menyeimbangkannya. Saat dia bergerak melintasi langit, bayangan yang tak terhitung banyaknya tertinggal dan bertahan di sana untuk sementara waktu. Bang, dalam sekejap, dia memukul dada Likie dengan lututnya dan membuatnya terbang. Dalam sepersekian detik ini, dia menggunakan kecepatan tertingginya sekali lagi untuk mengejar Likie. Bang, sebuah pukulan kuat mendarat di Likie, menyebabkan dia terbang lurus ke bawah. Ledakan, tubuh Likie turun seperti meteor dari atas. Dia menghantam tanah dengan keras, menyebabkan puing-puing batu beterbangan sambil meninggalkan lubang di tanah. Orang-orang menarik nafas dalam-dalam setelah melihat ini. Kecepatan dan kekuatan Lin sama-sama sempurna. Bahkan bisa dikatakan hanya sedikit generasi muda yang bisa menandinginya dalam dua aspek tersebut. Meski begitu, Lin tidak terlihat terlalu senang saat melayang di langit. Kleter, Likie keluar dari kerikil dan terbang ke udara lagi. Kecepatan yang layak dan tenaga yang cukup. Dia menganggukkan kepalanya. Tindakan hambar ini masih merupakan pujian besar bagi Kaisar Langit Lin. Pada saat ini, dia menatap ke arah Likie dan, dengan takjub, mereka menyadari bahwa dia sama sekali tidak terluka. Dia tidak melawan sama sekali dan tidak membela diri dengan hukum yang baik. Dia menggunakan dagingnya untuk menahan dua serangan dari Lin dan berakhir tanpa cedera. Bahkan Dewa Raja pun tergerak. Dengan tubuh mereka sendiri melawan serangan kuat Lin, mereka tidak bisa berharap tidak menerima kerusakan seperti ini. Bagaimana mungkin orang-orang tidak terkejut saat menghadapi keberadaan yang menantang surga seperti Likie? Seseorang yang cerdas merangkul, mistisisme dari tiga belas istana, perlindungan sembilan bintang di langit, dan kekuatan tebasan dao hanya dengan hal-hal ini saja, Likie tidak memerlukan hukum perlindungan apapun untuk menahan pukulan fatal. Lin hanya bisa menghela nafas dengan lembut setelah melihat ini. Dia diam-diam mundur kembali ke gunung sky rising. Saat ini, Zansi menarik nafas dalam-dalam dan bangkit berdiri di depan Likie. Dia bukan orang yang banyak bicara, tapi sambil memandangi istana Likie, dia masih berkomentar, kami tidak bisa mencapai apa yang telah kamu capai dalam seumur hidup. Hati dao adalah aspek yang paling penting. Dengan seseorang yang bersekongkol, ia akan memiliki segalanya, dan ini berlaku sempurna bagi Anda. Hati daomu lebih berharga dari apapun. Banyak orang akan iri dengan kegigihan hatimu. Terima kasih atas pujianmu. Zansi sedikit membungkuk. Banyak orang dapat melihat bahwa meskipun ini adalah pertarungan hidup dan mati, para jenius ini memiliki cita-cita yang sama dan menghargai bakat satu sama lain. Zansi menarik nafasnya dengan tombak perang di tangannya. Dia menunjuk ke arah Likie dan perlahan berbicara, Saudara Likie, tolong beri saya petunjuk. Likie melihat tombaknya dan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya, apakah ada yang punya tombak? Izinkan saya meminjamnya sebentar. Libangsawan muda, orang rendahan ini mempunyai tombak, tapi itu hanyalah sampah vulgar, tolong jangan tertawa. Seorang ahli segera membiarkan Likie meminjam tombaknya. Meskipun ahli ini menyebut tombaknya sebagai senjata biasa, ini adalah cara yang sangat sederhana untuk menggambarkannya. Tombaknya sebenarnya sangat luar biasa. Meskipun bukan milik Zansi, itu tetap merupakan harta karun. Likie menerima tombak itu. Dengan dengungan, energi darahnya yang agung dan kejam mengalir ke dalam tombak. Dalam sekejap, tombak itu sepertinya telah mendapatkan semangatnya sendiri dan memancarkan cahaya yang penuh semangat. Bahkan sebagian besi tua pun akan menjadi senjata ganas di bawah energi agung Likie. Pergi, dia menjadi sangat mendominasi dengan tombak di tangannya dan menyerupai seorang tuan. Zansi mempersiapkan diri dan berteriak keras-keras. Seperti naga sejati yang mengaum di laut, tombaknya sedikit bergerak. Pergeseran kecil ini saja yang menyebabkan bintang-bintang bergerak dan meminjam langit dan bumi. Tekniknya tidak terlalu dibumbui dengan variasi yang canggih dan indah. Itu adalah tikaman yang lurus, namun dunia menjerit ketika hal itu muncul. Jurus paling langsung dan biasa memiliki kekuatan absolut. Sombong, destruktif, dan kuat inilah Grandao Zansi. Hanya dengan tombak di tangan, dia siap bertarung terus-menerus. Tombak ini melambangkan keberaniannya yang tidak akan pernah goyah. Bagus. Likie menyuarakan pujiannya saat menghadapi teknik ini dan merespons dengan jenis dorongan yang sama. Itu juga biasa saja tanpa transformasi atau teknik apapun. Ini adalah Grandao paling sederhana dan alami yang tidak bergantung pada gaya yang terlalu rumit. Itu tidak membawa kehadiran yang menggemparkan atau momentum yang mengejutkan. Namun demikian, pembatasan seperti itu mencakup kekuatan segudang Dao di dalamnya. Dentang, kedua tombak itu ditembakkan dengan percikan api yang berterbangan dari benturan tersebut seperti letusan gunung berapi. Gelombang suara menyerang dunia seperti gelombang pasang. Buk, buk, buk. Dorongan destruktif Zansi sebenarnya tidak terhenti oleh serangan sederhana Likie. Namun, dia mengalami getaran balasan yang menyebabkan dia terhuyung mundur. Beberapa langkah dan menghancurkan ruang di bawah kakinya. Zansi menstabilkan dirinya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia memiliki dasar yang kuat dari pertempuran sebelumnya. Dalam konfrontasi langsung, dia tidak pernah takut pada siapapun, tapi hari ini, dia tidak hanya gagal menggerakkan Likie, dia malah terguncang oleh pertukaran pertama. Coba punyaku sekarang. Likie mengangkat tombaknya ke belakang dan membantingnya lurus ke bawah. Pada saat ini, tombaknya tampak seperti cambuk yang langsung dicambuk, tidak peduli seberapa cepat seseorang atau kemanapun mereka melarikan diri, mereka tidak akan bisa menghindari serangan ini. Zansi mengambil keputusan dan mengeluarkan teriakan perang sebelum mencengkeram tombaknya secara horizontal dengan kedua tangannya untuk menahan serangan Likie secara langsung. Dentang. Tombaknya adalah harta karun tertinggi, namun karena pengaruh serangan Likie, tombaknya menjadi bengkok dan tidak dapat menghentikan serangannya. Ledakan. Meskipun Zansi masih berhasil menghentikan serangan ini, seluruh tubuhnya terlempar seperti bintang jatuh langsung ke tanah, menciptakan lubang. Ledakan. Puing-puing kecil berhamburan dengan kacau. Zansi keluar dari lubang dengan ekspresi sangat malu, tidak diragukan lagi, dia bukanlah tandingan Likie dalam ilmu tombak. Zansi menatap Likie dengan sedikit kesedihan yang tak terlukiskan, saya pikir dao saya kokoh dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya, tapi setelah melihat dao saudara Li hari ini, saya akhirnya menyadari bahwa saya hanyalah seekor katak di dasar sebuah gunung. Sehat. Likie tersenyum dan dengan lembut menenangkan kepalanya, dari yang saya lihat di generasi muda saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi Anda dalam hal kegigihan. Zansi menghela nafas pelan. Meskipun daunnya mungkin lebih kuat dari yang lain, perjalanannya masih panjang dibandingkan dengan Likie. Para penonton menyukainya saat ini. Kecepatan dan kekuatan Lin serta tekat Zansi adalah yang terbaik, namun mereka masih cukup jauh dari Likie. Likie mengembalikan tombak itu kepada orang lain. Dia berdiri di langit dan menatap keduanya, kalian berdua bisa berkumpul sekarang. Lin dan Zansi saling berpandangan dan menarik nafas dalam-dalam. Mereka berbaring ke langit dan berdiri di hadapan Likie dengan ekspresi serius. Nilai yang ditunggu-tunggu penonton, pertarungan sesungguhnya. Mereka sedang menunggu keajaiban dari Lin dan Zansi, sebuah langkah tertinggi. Para penonton ini tidak ingin melihat teknik kaisar abadi dari nenek moyang mereka atau senjata warisan yang merusak. Yang mereka anggap hanyalah pertarungan nyata antara dao milik ketiganya. Nyatanya, para pejuang punya ide yang sama. Pertarungan ini tidak ada masalah dengan keluhan atau masalah. Ini adalah pertarungan paling murni antar pertarungan, jadi mereka akan menggunakan dao mereka sendiri untuk kontes ini. Lin dan Zansi sangat tidak terganggu saat ini, itu seperti ketenangan sebelum badai. Likie, sebaliknya, berdiri di langit dengan senyuman di wajahnya sambil menatap keduanya. Jangan khawatir tentang hidup dan mati dalam pertempuran ini. Lin berkata kepada Likie, merupakan kehormatan bagi kami untuk melawanmu, jadi tidak akan ada penyesalan jika kami binasa. Kami tidak menyianyikan waktu kami datang ke dunia ini dengan menjadikanmu sebagai lawan. Likie dengan lembut mengangguk, meskipun aku kasar, aku senang memiliki lawan seperti kalian berdua. Saudara Li, tidak perlu menahan diri. Zansi menangkupkan tinjunya, yang aku inginkan hanyalah melihat grandao tertinggimu. Baiklah, kamu akan mempunyai kesempatan untuk melihatnya. Likie perlahan merespons. Ekspresi orang-orang di kerumunan menjadi gelap setelah mendengar ini. Pertarungan antar jenius merupakan peristiwa yang seru. Klimaks yang paling mendidih adalah saat seseorang dikalahkan atau bahkan dibunuh. Namun, orang-orang di sini sedih. Beberapa bahkan tidak sanggup menontonnya. Semua orang mengerti bahwa tanpa senjata kekaisaran dan sarana lain, Lin dan Zansi pasti akan gagal. Meski mengetahui hal itu, keduanya masih ingin bertarung sampai akhir dengan menganggap remeh kematian. Mereka mendambakan pertarungan sesungguhnya yang menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Seorang pengamat bergumam, Zansi dan Lin adalah contoh yang baik dari kultifator yang baik. Suatu kehormatan bisa mengenal orang-orang seperti mereka. Angin suram bertiup saat sungai membeku. Pahlawan mengarungi, tidak akan pernah kembali. Seseorang dengan sedih membacakan puisi ini. Li Kie memberitahu keduanya, apakah kalian berdua siap? Jika demikian, maka lakukanlah. Kedua kombatan itu saling memandang, lalu Zansi berbicara, Saudara Lin, meskipun waktu kita bersama singkat, memiliki teman sepertimu dan bisa bertarung bersama adalah kehormatan terbesarku. Saudara Zan, saya merasakan hal yang sama. Merupakan keberuntungan bagi saya untuk mengenal Anda. Lin berteriak tak terkendali dan tertawa. Saat ini, kepahlawanan mereka melambung ke awan. Keterbukaan pikiran mereka menulari banyak orang. Angin suram bertiup saat sungai membeku. Pahlawan mengarungi, jangan pernah kembali. Seseorang berteriak keras untuk mengusir keduanya. Angin suram bertiup saat sungai membeku. Pahlawan mengarungi, tidak akan pernah kembali. Yang lain dengan cepat menyuarakan sentimen tersebut untuk mengucapkan selamat tinggal. Semua orang mengerti bahwa sejak pertarungan dimulai, keinginan mereka akan terkabul dan Zansi meletus. Dunia ditutupi oleh kekuatan mereka. Setiap langkah mereka menyebabkan bumi bergetar. Ini adalah negara-negara mereka yang paling kuat, yang mampu mengguncang dunia. Kaisar Surgawi Lin menjelaskan, Saudara Li, Saudara Zan, dan saya bermeditasi dan menciptakan Dao Surgawi baru yang berspesialisasi dalam serangan kombinasi. Kami memberinya nama Kaisar Perang Kenaikan Ilahi. Tolong beri kami petunjuk. Perang Kenaikan Ilahi Kaisar Dao, nama Bai. Li Kie memuji, saya sedang menunggu Dao Surgawi tertinggi Anda. Dao ini berisi nama Lin dan Zansi. Perang Kenaikan Ilahi Kaisar Dao. Beberapa orang datang dan mencoba menghafalkan nama Grand Dao ini. Mungkin Grand Dao ini adalah kaktus mekar malam yang indah namun berumur pendek dan hanya mekar satu kali. Setelah pertempuran hari ini, dunia mungkin tidak dapat melihat Dao Surgawi tertinggi ini lagi. Dalam sekejap, banyak orang yang menyaksikan dengan napas tertahan tanpa berani berkedip. Mereka ingin melihat tingkat Dao Surgawi yang menciptakan keduanya. Selama jutaan tahun, banyak orang telah menciptakan Dao Surgawi sebelumnya. Namun, serangan kombinasi Dao cukup langka. Awal, Lin dan Zansi memulai pada waktu yang bersamaan. Pada saat ini, Lin mulai mengelilingi Zansi sambil meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata, Lin menghilang sepenuhnya. Li Qiyai adalah musuh mereka, jadi secara logistik, Lin seharusnya berputar di sekitar Li Qiyai, tapi dia malah berputar di sekitar Zansi. Berdengung. Dalam sekejap, posisi Zansi penuh cahaya. Untayan hukum Dao Surgawi muncul dan berubah menjadi Grand Dao tertinggi dalam bentuk domain yang sangat besar. Gemuruh, saat Dao tertinggi ini mulai menyebar, sebuah pintu tampak terbuka di atas pemandangan kota. Dengan ledakan dahsyat, kekuatan Dao seperti banjir purba tercurah. Itu langsung menghapuskan dunia. Itu sangat baru dan berlimpah, seolah-olah belum pernah menggunakannya sebelumnya. Ini adalah sumber Dao yang paling utama. Dengan menyebar kesekeliling, sebagian besar penonton di sini merasakan Dao mereka beresonansi dengannya. Faktanya, Dao mereka menari dengan gembira saat mereka memberikan kekuatan mereka kepada zansi. Itu bukanlah proses yang dipaksakan untuk melucuti kekuatan Dao orang lain demi miliknya sendiri. Proses peminjaman ini merupakan resonansi timbal balik. Dao dari orang lain di sini siap membantu Dao baru ini. Dao surga tinggi yang benar-benar baru milik keduanya. Di tengah ledakan yang bergemuruh, kerumunan orang merasakan Dao mereka beresonansi dengan Dao zansi dan menjadi sangat terkejut. Ketika seorang jenius menciptakan Dao surganya sendiri, mereka akan memulai jalan menuju surga yang tinggi. Ini adalah jalan menuju penerimaan kehendak surga tahta kaisar abadi. Berdengung, domain zansi langsung meluas. Medan gelap ini mengancam seluruh langit, termasuk Likie. Orang hanya bisa melihat kegelapan di dalamnya. Bahkan Lin pun menghilang dan hanya zansi yang berdiri di tengah domain. Zansi tenggelam dalam grandao tertingginya. Dia suci dan perkasa seolah-olah dia adalah tiran dan eksistensi tertinggi di wilayah ini. Ini adalah grandao keduanya yang memungkinkan mereka menjadi master dalam domain ini. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka akan kesulitan untuk keluar dari domain ini. Dao surgawi yang luar biasa. Likie sambil tersenyum berdiri di wilayah gelap dan berkomentar dengan penuh perasaan. Di tengah, zansi memegang tombak perangnya sekali lagi dan mengarahkannya ke Likie, Saudara Li, tolong berikan beberapa petunjuk. Bagus. Likie tidak diam. Dia berteriak, rasakan tinjuku. Oleh karena itu, dia melompat ke langit dan melepaskan pukulannya. Tinju segudang Dao, tinju ketuhanan yang menekan neraka. Pukulan ini membawa kekuatan pegunungan yang tak terukur dan langsung menuju ke zansi. Di bawah serangan ini, ruang di domain gelap ini bergetar seolah-olah akan runtuh. Kekuatan tinju ini dapat menghancurkan segala sesuatu dan menekan dewa dan iblis. Dentang, zansi berteriak dan menusukkan tombaknya yang seperti naga ke langit lagi. Tombak itu menjerit dengan kekuatan pengusnahan yang kuat. Namun, tombak bukanlah satu-satunya yang menyerang. Seiring dengan kekuatan tombak kombinasi tombak dan tinju bisa menekan segala sesuatu. Tombak itu tampaknya jauh lebih berat dan mampu meruntuhkan langit. Ledakan, pukulan li kie dan tombak zansi akhirnya bertemu secara langsung. Kali ini, li kie lah yang terhuyung mundur karena tombak zansi juga membawa kekuatan penekan surga dari tinju segudang dao milik li kie sendiri. Dalam arti tertentu, li kie ditolak olehnya sendiri. Dentang, zansi tidak berhenti di situ. Momentumnya berlanjut dengan ayunan tombak lainnya. Serangan ini masih berisi tinju dewa penekan raka seperti sebelumnya. Membuka, li kie berteriak melawan momentum dahsyat ini dan melepaskan tinju lainnya dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ia bisa menjanjikan segalanya dalam kemarahannya. Ledakan, kekuatan tinju ini terlalu besar. Ruang angkasa segera hancur berkeping-keping dan wilayah gelap zansi juga tenggelam. Sky destroyer fish, pukulan paling merusak di dunia. Meletus, tinju itu bertemu dengan tombak sekali lagi, menyebabkan percikan api berterbangan hingga ke lanskap dan bintang-bintang meledak. Berdebar, berdebar, berdebar. Namun, dalam konfrontasi langsung kedua, Li kie masih menjadi orang yang berhasil dikalahkan dan mundur. Dia mengira tombak zansi akan mengandung kekuatan tinju penekan raka lagi. Namun, pada saat terjadi benturan, kekuatan tinju penghancur. Langit ditambahkan di atas segalanya. Tidak diragukan lagi, Grendau zansi dan Lin sedang menyerap kekuatan Li kie. Pertukaran langsung ini mendorong Li kie mundur cukup jauh. Saudara Li, coba ini. Zansi berteriak dan dikurung dengan tombaknya yang berisi kekuatan dirinya dan dua tinju sebelumnya, satu destruktif dan satu lagi menekan. Dalam sekejap, kecepatan Li kie lebih cepat dari kilat. Satu pukulan menembus tajam, melewati tombak zansi dan langsung menuju ke dada zansi. Soaring immortal fish serangan ini mencapai batas kecepatan. Bahkan detik ini, hal yang tidak terpikirkan terjadi. Tombak zansi berakselerasi dengan panik dan benar-benar berhasil menghentikan serangan ini. Terlebih lagi, manuver pertahanan ini mengandung semua karakteristik dan kekuatan dari Hell Suppressing, Sky Destroyer, dan Soaring Immortal Fish. Ledakan Meskipun itu hanya gerakan sapuan horizontal dari tombak zansi untuk menghentikan serangan Li kie, gerakan itu langsung menghempaskan Li kie karena semua kekuatan berbeda yang ada di dalamnya. Yang membuat para penonton kecewa, Li kie benar-benar memuntahkan seteguk darah akibat pukulan itu. Semua orang mengira ini tidak mungkin, tapi nyatanya terjadi. Mereka berasumsi bahwa meskipun zansi dan Lin bertarung bersama, mereka tetap tidak akan bisa menandingi Li kie. namun kini, keduanya sempat berlumuran darah dan mengejutkan penonton. Seseorang bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Yang paling ganas sebenarnya bisa terluka. Baru-baru ini, penampilan Li kie sangat menantang surga hingga ketingkat yang tak terkalahkan. Semua orang mengira tidak ada yang bisa menandinginya, jadi cederanya hari ini sangat mencengangkan. Tidak buruk, Li kie menyeka darah di sudut mulutnya dan tersenyum di dalam domain gelap Divine Ascension Dao sama seperti namanya. Jadi Lin bertindak sebagai landasan Dao sementara Anda bertindak sebagai senjata Dao Dao surgawi Anda mengumpulkan semua serangan musuh dan dalam sekejap mengubahnya menjadi serangan Anda sendiri. Untuk mendapatkan efek yang begitu besar, kecepatan Lin harus menjadi dasar sementara Dao perusahaan Anda berfungsi sebagai penggeraknya. Zansi dengan kagum menyatakan pengetahuan saudara Li sungguh menakjubkan sungguh suatu hal yang luar biasa. Kamu benar-benar tepat. Baiklah, aku ingin melihat level apa yang telah kalian berdua capai. Li Kie tersenyum dan terbang ke langit. Dia membentuk segel surgawi yang langsung runtuh. Matahari dan bulan dimusnahkan sementara wilayah gelap berguncang akibat penindasan ini. Segel ini bertujuan untuk menghancurkan dao surgawi Zansi mengaktifkan. Zansi berteriak lagi dan langsung menyerang dengan tombaknya sekali lagi. Hasilnya jelas. Li Kie masih dirugikan dalam pertukaran ini. Divine Ascension dao menumpuk semua serangan Li Kie lagi, menjadikannya sama seperti Li Kie yang menghadapi dirinya sendiri dan semua serangan lebih banyak darah. Dentang suara tombak bergema di langit. Zansi dengan hati-hati berjalan menuju Li Kie dan melancarkan serangan gencar yang tak tertandingi. Setiap gerakannya kedap air, tidak ada yang bisa menggoyahkan momentumnya sama sekali. Siapapun yang bertemu lawan sekuat itu akan merasa kesulitan. Serangan dan pertahanan Zansi tidak ada kesalahannya. Lawan seperti ini akan membuat seseorang sakit kepala yang sangat menyebalkan. Serangan Li Kie adalah puncak dari Grandao. Setiap teknik sangat mendalam dan misterius. Bahkan gerakan paling sederhana pun mengandung mistisisme Grandao. Namun, terlepas dari kekuatan penghancurnya, dia masih hanya menjadi karung tinju di bawah Divine Ascension Dao dan terus-menerus dipaksa mundur. Terlebih lagi, saat Divine Ascension milik keduanya menjadi semakin kuat. Hasil ini membuat banyak orang tergoncang keheranan. Beberapa orang kembali dari kehilangan suasana dan menjadi gembira. Seseorang berbicara dengan gembira, mungkin Grandao Barulin dan Zansi benar-benar dapat menahan Ferces. Sungguh luar biasa, seorang Dewa Raja Tua berkumpul, ini bukan hanya karena bakat tertinggi mereka tetapi juga karena karakter terpuji mengungkapkan isi hati mereka untuk menciptakan Dao Surgawi tertinggi ini. Tembakan besar lainnya ditambah dengan emosi. Tidak ada yang meragukan bakat kedua jenius ini. Namun, menciptakan Dao Surgawi bukanlah tugas yang mudah. Lebih penting lagi, itu adalah serangan kombinasi. Selain memiliki saling pengertian yang tiada taraf, mereka juga harus tulus satu sama lain sekaligus membangun kepercayaan yang mutlak. Ingatlah bahwa penciptaan Dao jenis ini memerlukan pemanfaatan setiap hukum pelestarian yang dikembangkan kedua orang tersebut serta kondisi pelestariannya. Kedua pihak harus memberi tahu pihak lain segala sesuatu tentang mereka. Budidaya adalah masalah yang sangat pribadi, terutama hukum prestasi sekte seseorang. Mereka benar-benar tidak bisa diwariskan ini tanpa kepercayaan yang besar. Namun, Zansi dan Lin telah melakukannya, saling berbagi semua pengetahuan mereka. Itu adalah tugas yang sulit dipercaya berdasarkan kepercayaan mutlak. Mereka percaya bahwa pihak lain tidak akan mencuri prestasi hukum mereka atau mengajarkannya kepada pihak ketiga. Kepercayaan seperti itu sangat berharga dan terpuji. Sangat sedikit orang yang benar-benar setia mandekat seperti itu saja sudah cukup dalam hidup. Siapapun akan mengeluh ini setelah memahami seluk-deluk di dalamnya. Bang, Likie terlempar sekali lagi. Kali ini, darah ada dimana-mana di tubuhnya. Itu semua miliknya karena Zansi tidak menerima kerusakan apapun. Dapat dikatakan bahwa di bawah Divine Ascension Dao, Likie sepenuhnya ditekan oleh Zansi tanpa bisa melakukan apa-apa. Likie menyeka darahnya masih tetap acuh-ta'acuh seperti biasanya. Dia mengungkapkan senyuman Riang merupakan hal yang membuat Iri memiliki kepercayaan di antara kalian berdua. Terima kasih. Zansi perlahan menjawab sambil memegang tombaknya, saya harap Saudara Li akan berusaha sekuat tenaga agar kami dapat melihat Grand Dao tertinggi Anda. Banyak penonton kaget mendengarnya, jadi Likie masih belum menggunakan kekuatan penuhnya meski menunjukkan kekuatan yang mampu melawan Dewa Raja. Baiklah, saya telah memahami Dao kenaikan ilahi Anda serta misterinya. Likie tersenyum, sudah waktunya bagi saya untuk memulai. Ledakan, tiga belas istana muncul dalam sekejap dan menjadi sangat terang. Tinju penindasan surga, kata-kata Likie abadi saat sebuah tinju menghantam langit untuk menekan segala sesuatu. Membuka, Zansi berteriak, semua akumulasi energi sebelumnya terkondensasi pada tombaknya. Dia menusukkannya ke langit dengan kekuatan yang mampu membunuh Dewa dan Iblis. Namun, tinju penindas surga dan istana-istana yang mempesona berada di atas sembilan cakrawala. Ia menguasai alam semesta dan berbagai aam di dalamnya sambil bebas menggunakan kekuatan. Pada saat ini, tidak peduli apapun itu, semuanya ditekan oleh ini, termasuk dao surgawi. Dao kenaikan ilahi tidak kecuali terlepas dari kekuatan seseorang. Mereka hanya bisa gemetar karena menyerah terhadap pukulan Likie ini. Tinju ini menyebabkan waktu berhenti dengan pencegahan abadi. Langit yang tinggi kehilangan kecemerlangannya tidak ada yang bisa dihentikan. Bahkan para ahli di cakrawala langsung jatuh di tanah setelah merasakan kekuatannya. Ledakan semuanya kembali ke asal awal yang tidak berarti sebelum serangan ini. Dao kenaikan ilahi telah dirusak. Baik Zansi dan Lin terlempar jauh. Mereka berlumuran darah dan muntah lebih banyak. Tinju ini tidak hanya menghancurkan dao peningkatan ilahi mereka, tetapi juga melukai mereka dengan parah. Jika Likie tidak menunjukkan belas kasihan, mereka akan menjadi abu karena dia yakin. Teknik Tinju apa itu? Dengan ekspresi pucat, bahkan para melihat serangan itu. Itu terlalu menakutkan, bahkan bagi mereka. Langit tinggi itu sendiri bergetar, apalagi para Dewa Raja. Itu meninggalkan bekas yang tidak bisa dihilangkan pada setiap orang. Sebelumnya, orang-orang kagum pada Likie. Tapi sekarang, mereka hanya bisa gemetar ketakutan saat memandangnya, bahkan kehilangan keberanian untuk berbicara. Meretih, gemuruh guntur menderu di langit dengan awan berkumpul di sekitarnya. Namun, murka surgawi tidak turun. Likie hanya tersenyum dingin ke langit, meliriknya sekilas tanpa berkata apa-apa. Tak terpecahkan, penonton hanya bisa mendeskripsikan verces dengan kata ini karena mereka tidak bisa memikirkan hal lain. Atau lebih tepatnya, pada saat ini, kata-kata apapun yang digunakan untuk menggambarkan dirinya tampak pucat dan tidak berdaya jika dibandingkan. Lin dan Zansi sama-sama bersiap saat ini dengan tubuh berlumuran darah. Meskipun mereka adalah orang-orang jenius yang luar biasa, mereka masih menatap Likie dengan gugup. Serangannya tadi terlalu mengejutkan, bahkan mereka tidak bisa mengubah serangan itu menjadi sesuatu yang bisa mereka gunakan. Itu di atas segalanya, jadi Dao mereka segera ditindas. Kamu kalah. Likie perlahan berkata sambil melihat keduanya, namun, Divine Ascension Dao Anda lebih dari cukup untuk membuat Anda bangga. Semua orang yang melihatnya diam, tidak ada yang akan berpikir keduanya meskipun mereka kalah. Bahkan banyak orang yang merasa menghormati mereka, bukan hanya karena mereka menciptakan Dao kenaikan ilahi, tetapi karena mereka memiliki kualitas yang paling mulia bagi para ahli. Sayang sekali meskipun kami telah mencoba yang terbaik, kami masih tidak dapat melihat Dao tertinggi Anda. Lin dalam keadaan mendesah dan mendesah dengan lembut. Namun, Zansi masih cukup bersemangat ketika dia dengan penuh rasa kagum bertanya, kita masih bisa bertarung, akankah saudara Li bertahan? Meski berlumuran darah dengan penampilan malu, dia masih sangat bersemangat dengan niat melonjak. Hal itu membuat orang lain semakin menghormatinya. Dia masih ingin bertarung. Kerumunan orang terkejut mendengarnya, tidak ada yang akan mengejeknya karena tidak bisa menerima kekalahan atau mengatakan bahwa dia ingin melakukan curang. Mereka mengerti bahwa dia hanya ingin mencoba sekali lagi, terlepas dari kekalahannya yang tak terelakkan. Tekad seperti ini tidak tergoyahkan. Li Kye meliriknya dan perlahan bertanya, lagi. Keduanya saling melirik sekali lagi, tidak perlu berkata-kata, mencapai kesepakatan. Mereka secara bersamaan mengangguk dengan penuh tekad. Lin dengan sungguh-sungguh berkata, jika saudara Li tidak berkeberatan, kami ingin melawanmu lagi. Pukulanmu benar-benar tak tertandingi selama ribuan tahun dan mampu menyegel langit yang tinggi. Saya percaya dao tertinggi anda bahkan lebih unik. Akan sangat bersejarah seumur hidup jika kita tidak bisa menyaksikannya. Li Kye menatap keduanya dan berkata, pikirkan baik-baik. Saat grendau ku keluar, kalian berdua akan dikalahkan dan dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan yang menghancurkan. Ketika itu muncul, bahkan jika aku ingin menyelamatkanmu, itu tetap mustahil. Mati dengan grendau tertinggimu adalah sebuah berkah tanpa penyesalan. Zansi siap bertarung sampai akhir. Mata berbinar dengan momentum yang melonjak. Lin mengemakan sentimen ini, benar, kami tidak peduli dengan hidup dan mati. Jika kami tidak melihat dao anda, kami akan sangat menyesal. Pria sejati tidak menginginkan kehidupan atau merasa sedih dalam kematian. Ekspresi orang-orang berubah setelah mendengar ini. Mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata saat ini. Menggunakan hidup seseorang untuk menguji dao seorang pria harus hidup dengan cara ini. Seseorang berkata dengan emosi. Likie melanjutkan, jika kamu bersedia mengetuk semuanya untuk melihat dao, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Terima kasih, Saudara Li. Baik Lin maupun Zansi menangkupkan tinju mereka. Lin segera menghilang setelahnya. Ledakan, dao kenaikan ilahi muncul sekali lagi di dunia ini sementara Zansi berdiri di tengah dengan tombaknya. Saudara Li, tolong beri kami beberapa petunjuk. Tombak itu mengjulang di langit sementara menara memiliki sikap yang serius, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Orang-orang bahkan lebih ragu untuk menonton kali ini karena keduanya berhubungan menuju kematian mereka. Li Kie perlahan berkata sambil tersenyum pada Zansi, bagus, persiapkan mentalmu. Saat grandao saya keluar, itu tidak akan terpecahkan di dunia ini. Yang terbaik adalah jika kamu berusaha menguasai tenaga sekarang. Pernyataan yang berani ini membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Hanya Li Kie yang akan mengucapkan kata-kata sombong dan arogan tersebut. Mungkin dia satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melakukannya juga. Bagi seseorang yang telah menciptakan 13 istana, apapun yang dia katakan secara langsung menjadi wajar. Oke, Zansi berteriak dengan ledakan keras, seluruh energi darah melonjak dan menelan wilayah gelap. Dengan ini, domain tersebut menjadi sangat jahat. Sekarang ia memiliki warna merah tua yang misterius seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Saat ini, Zansi tidak memiliki energi darah. Kulitnya terbaring saat dia tiba-tiba menua. Semua energi darahnya telah terkuras. Meski demikian, ia masih belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, dia tampak lebih kuat dengan tubuh yang terbuat dari emas dan lapisan kulit yang dingin, tidak ada kelembutan di ototnya, hanya sentuhan baja yang membekukan. Dia adalah dewa emas dengan niat bertarung yang tinggi, dewa yang bisa menyapu para dewa dan iblis. Sepertinya tidak ada yang bisa berhenti dalam kondisinya saat ini. Berusaha menggunakan tenaga. Seorang teladan tua yang tahu apa ini, bahkan jika mereka selamat dari pertempuran ini, beberapa dekade tidak akan cukup untuk mengisi kembali energi darah mereka yang hilang. Sebelumnya, keduanya kalah terlalu cepat setelah Likie menunjukkan Heaven Suppression Fish miliknya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan seluruh energi darahnya. Oke, perhatikan baik-baik untuk melihat kekuatan sebenarnya dari 13 istana. Likie berkata, satu-satunya Grandao selama ribuan tahun. Ledakan, istana-istana itu menempatkan diri mereka di atas sembilan langit dan langsung menghilang. Itu berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat ini, semua orang dapat mendengar ledakan kekuatan primordial yang berujung yang turun hingga menenggelamkan Divine Ascension Dao. Kekuatan ini menelan seluruh dunia. Bahkan bintang terbesar pun tidak lebih dari satu titik debudi. Dalam primordial tak berujung yang menyerang langit. Bahkan seluruh dunia iblis ukuran kecil hanyalah sebuah kapal kecil yang bertahan hidup di lautan deras. Itu tidak cukup untuk mencapai puncak dan bisa hancur kapan saja. Tiga belas istana akan berubah menjadi apa? Semua orang menantikan saat transformasi selesai. Semua orang tahu bahwa empat istana membentuk sebuah doain, delapan berubah menjadi kerajaan, dan dua belas menjadi surga. Lalu bagaimana dengan tiga belas? Tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan ini karena pertanyaan ini belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah. Surga Nirwana Sosok yang abadi dan tidak berubah muncul di dalam kekacauan primordial. Tidak ada yang tahu apakah sosok ini adalah tubuh asli Likie atau tubuh Dao dari masa depan. Ia menghela nafas dengan lembut dan tiba-tiba waktu terhenti. Rupanya bahkan setelah jutaan tahun, desahan tenang ini masih ada. Bang, 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 banyak ahli yang jatuh ke tanah. Semua orang merasa terintimidasi di hadapan sosok abadi ini. Ia berdiri di antara langit dan bumi, menyebabkan segala sesuatu kembali ke asalnya. Para pemenang biasa merasa semuanya dilucuti dari mereka. Pada akhirnya, hanya rasa takut yang tersisa. Berdengung. Dalam sekejap, sebuah grendau terbentuk dalam kekacauan yang tak ada habisnya. Ini adalah bentuk awal dari grendau, tidak ada yang bisa melihat apa itu, tapi saat itu muncul, tidak ada yang bisa mencapai puncaknya. Bahkan dao periklanan hanya bisa bertarung dengan sia-sia di hadapan dao besar ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa sebelum grendau ini, semua dao lainnya menjadi serangga yang tidak berarti. Ini bukan berarti bahwa saat grendau likiye keluar, dia tidak akan bisa dihentikan. Lebih tepatnya, kemunculannya menyebabkan keberadaan terkuat menjadi sekecil setitik debu. Semuanya tidak layak untuk disebutkan. Retak Divine Ascension dao tidak dapat menahan grendau baru ini. Banyak retakan muncul di domain tersebut. Likye belum menyerang, tapi grendau keduanya sudah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tidak ada yang akan menyangkal kekuatan dao kenaikan ilahi. Jika salah satu dari mereka bisa menjadi kaisar abadi, maka serangan kombinasi ini akan berubah menjadi salah satu dao kaisar abadi terkuat di dunia ini. Namun, itu sudah runtuh ke bentuk awal grendau Likye. Jika grendaunya selesai, semuanya akan musnah saat keluar. Semua orang tahu bahwa grendaunya akan sangat menghancurkan, tetapi mereka tidak menyangka akan melakukan hal ini. Banyak orang menjadi pucat melihat pemandangan mengerikan ini. Buka untukku, Zansi dan Lin sama-sama meraung. Energi darah mereka melonjak ke seluruh wilayah gelap dan berkumpul menjadi banyak tetes darah dalam jangka waktu yang lama. Zes, semua tetesan darah umur panjang mulai mendesis. Dengan pembakarannya muncullah kekuatan mengerikan di luar imajinasi yang menyatukan dao kenaikan ilahi. Pengorbanan surga, semua orang terkejut. Beberapa orang merasa ketakutan dan tidak sanggup menontonnya lebih lama lagi, menggunakan darah sepanjang umur mereka sebagai persembahan kepada dao surgawi, mengapa harus melangkah sejauh ini? Agil keduanya, mereka tidak mau melihat pemandangan ini. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang tekad mereka. Pengorbanan surga adalah upaya bunuh diri. Begitu mereka membakar seluruh darah mereka sepanjang umur, bahkan jika mereka bisa mengalahkan Likie, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Bahkan jika pertarungan berakhir sebelum seluruh darah mereka terkuras, mereka masih akan kehilangan sebagian besar umur mereka. Kemungkinan besar mereka akan mati tak lama kemudian. Bagi pemuda berbakat seperti mereka, mereka pasti akan mencapai puncaknya di masa depan dan hidup. Setidaknya selama beberapa puluh ribu tahun. Namun setelah persembahan ini, ketika mereka tidak lagi memiliki darah berumur panjang untuk dibakar, mereka hanya dapat hidup selama beberapa abad, dekadensi, atau bahkan hanya beberapa tahun. Likie perlahan berkata pada keduanya, kalian harus berpikir jernih, ini adalah kesempatan terakhir kalian. Ayo, mari kita saksikan kekuatan grandaomu. Zansi berteriak, mereka meningkatkan laju pembakaran darah. Setelah ledakan keras, Divine Ascension dao menjadi utuh kembali. Baiklah, Likie di dalam kekacauan itu menekan telapak tangan. Grandao yang menghancurkan ruang, dan kekuatan grandao semuanya mempengaruhi dan hampir hancur. Retak, Divine Ascension dao akan runtuh sekali lagi. Potongan-potongan kecil dao jatuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Pergi, Zansi melompat ke langit dan Lin muncul lagi. Keduanya berputar satu sama lain dan domain mereka benar-benar berubah menjadi ikan yinyang. Itu membawa keduanya ke langit. Ini adalah pukulan terakhir dan terkuat mereka. serangan yang berani tanpa ragu-ragu dengan gaya pahlawan yang tidak akan pernah kembali. Bagus sekali. Grandao Likie akhirnya meletus. Gumpalan cahaya berkembang dan masing-masing panjangnya semuanya seolah ingin mewujudkan zaman baru dengan menciptakan dunia yang benar-benar baru. Tidak ada yang ingin melihat pemandangan ini. Terlepas dari seberapa kuat serangan keduanya, mereka masih akan hancur berkeping-keping oleh Grandao Likie. Berdengung, saat Likie menggunakan serangan terkuat yang pernah ada di dunia untuk menyerang keduanya, seberkas petir berkali-kali lipat lebih cepat dari cahaya yang melintas. Ia tidak mengeluarkan suara sampai ia menempuh jarak tertentu. Itu terlalu cepat hingga tidak ada yang bisa melihatnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dunia seolah dikutuk dengan kedatangannya. Bahkan kaisar abadi pun akan terkena kutukan ini, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Berengsek, beberapa saat setelah suara petir akhirnya terdengar, semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Sinar petir terkutuk itu menembus dada Likie. Wilayah ini langsung hangus. Itu terlalu menakutkan dan menantang surga. Apalagi ketika Likie menggunakan kecepatan ekstremnya dengan soaring immortal fisik, dia masih tidak bisa mengelak. Tidak ada seorang pun yang mengira ada seseorang yang cukup keji untuk menyergap Likie saat ini, tidak ada seorang pun yang mau melakukan tindakan yang tidak tahu malu dan kotor seperti itu. Ini akan membuat dunia mengejek mereka, menghina seumur hidup. Bahkan jika beberapa orang menduga serangan diam-diam ini, sinar petirnya terlalu cepat. Seorang God King masih belum bisa menghentikan sinar petir ini untuk menyelamatkan Likie. Bang, Likie jatuh dari langit di depan semua penonton. Semua orang menjadi konyol saat ini. Mereka tidak bisa tenang, bahkan Lin dan Zansi pun tidak bisa tenang. Maladiksi Kekaisaran Surgawi, Dewa Raja menjadi tenang meskipun dia masih sangat ketakutan karena kutukan ini. Turun ke sini, yang pertama bereaksi adalah Mei Suyao. Dia langsung menyerang dan menghancurkan langit. Bang, dalam reses yang di dalam, seseorang dirobohkan oleh Mei Suyao dan tidak bisa bersembunyi lagi. Jikong Wudi teriak seorang penonton ngeri setelah melihat orang tersebut memaksakan dirinya. Saat Jikong Wudi muncul di langit, mata banyak orang terbuka lebar. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini, ini terlalu tidak tahu malu. Seseorang berbicara dengan pelan, tidak bagus. Li Suang Yan dan yang lainnya kembali tenang dan segera menarik ke tempat di mana Li Qiy terjatuh. Kejahatan Kekaisaran Surgawi Orang-orang tua mulai tenang setelah sedikit gemetar dan mencekik, itu terlalu kejam. akan ditujukan kepada Kaisar Abadi. Bahkan para Kaisar ini harus membayar mahal untuk bertahan hidup. Setelah usaha tersebut, petir akan turun dari langit untuk menciptakan maladiksi angkasa surgawi, tidak ada lawan yang bisa lolos dari kutukan ini. Batasannya hanya bisa digunakan satu kali. Zansi dan Lin terkejut setelah melihat kutukan itu menembus dada Li Qiy menghanguskan tubuhnya. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Nyatanya, tidak ada yang mengira Jikong Wudi akan menggunakan cara seburuk itu. Selama jutaan tahun selama perjuangan untuk menjadi Kaisar Abadi, banyak orang terlibat dalam serangan diam-diam dari bayang-bayang. Namun, Li Qiy dan keduanya sedang bertarung antar pria. Menyergap seseorang selama pertempuran ini akan mengakibatkan dari garis keturunan kekuasaan. Dia adalah keturunan seorang Kaisar dan memiliki tiga bakat suci. Sayangnya, dia masih melakukan tindakan tercelah tersebut. Meskipun orang-orang tidak secara langsung menyebut tidak tahu malu, mereka hanya meremehkan tindakannya. Hal ini membuat statusnya di benak mereka turun hingga ke titik terendah. Di mata mereka, tindakan seperti itu mengancamnya sebagai seorang jenius yang brilian. Zansi yang terkejut Jikong Wudi, apa yang kamu lakukan? Jikong Wudi berdiri dengan bangga di langit sambil mengawasi Mei Suyao. Dia melirik ke arah Zansi dan Lin untuk perlahan mengucapkan, Saudara Lin, Saudara Zan, saya telah melenyapkan musuh yang kuat dan menyelamatkan hidup Anda. Kalian berdua harus berterima kasih padaku. Mei Suyao dengan dingin menatapnya dan berkata dengan nada meremehkan betapa tak tahu malunya. Lin juga memiliki sikap dingin, kami tidak membutuhkanmu untuk mengganggu pertempuran kami. Tindakan seperti itu benar-benar hina. Zansi dan Lin menjelaskannya dengan sangat jelas. Mereka menarik garis batas antara mereka dan Jikong Wudi karena mereka tidak menganggap tindakannya sebagai suatu kebaikan. Jikong Wudi mengabaikan mereka dan dengan datar berkata, pemenang akan menjadi raja sementara yang kalah dianggap sebagai bandit. Sejarah ditulis oleh para pemenang, mulai sekarang, pertarungan demi kehendak surga ada di antara kita. Keduanya hanya acuh tak acuh pada Jikong Wudi. Banyak orang di sini juga yang merasa Jikong Wudi terlalu hina dan mempertahankan martabatnya sendiri. Yang menang akan menjadi raja sementara yang kalah diperlakukan sebagai bandit. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Sebuah suara riang muncul. Likie ditopang oleh gadis-gadis di antara hiburan. Meski dadanya terasa terbakar hingga garing, dia tetap tenang dan sejuk. Kutukan itu tidak bisa membunuh. Mei Suyao menghela nafas lega setelah melihat Likie masih hidup. Dia tahu bahwa dia tidak akan mati begitu saja, tapi dia masih merasa khawatir. Setelah melihatnya bersemangat, rasa berat di hatinya akhirnya hilang. Terima kasih Tuhan. Baik Lin dan Zansi juga merasa lega. Jika Likie mati dengan cara ini, mereka akan sangat menyesal seumur hidup. Mustahil, Jikong Wudi, di sisi lain, terkejut melihat Likie masih hidup meski ditembus oleh laknat. Malediksi kekaisaran surgawi sungguh luar biasa. Sayangnya, hal seperti itu hanya akan menjadi pelengkap bagi saya. Likie tertawa kecil. Sebuah tanda tua pada saat ini, kekuatan kutukan melayang di sekitarnya dan disempurnakan menjadi rune. Rune void kuno diambil dari gerbang void. Itu bisa menyerap semua kutukan dalam sambaran petir ini. Tentu saja, ini hanyalah salah satu. Dari sekian banyak efek mistisnya, kutukan mengerikan seperti itu akan membunuh siapapun yang ditembusnya secara langsung. Namun, rune kuno menyerapnya dan malah menjadi lebih kuat. Itu yang paling sengit bagimu, masih tak terpecahkan. Baik teman maupun musuhnya menghela nafas setelah melihat ini. Bahkan musuh-musuhnya merasa jika dia mati dengan cara seperti itu, mereka akan sangat marah. Hal ini akan menyebabkan seluruh generasi menjadi kurang cemerlang. Hanya eksistensi seperti verces yang mampu menyelesaikan era menuju zaman keemasan baru. Dalam sepersekian detik, Jikong Wudi menghentakkan kaki di langit seperti makhluk abadi yang sedang naik daun. Gerbang spasial terbuka memungkinkan dia melintasi dunia ini dengan kecepatan cepat. Bahkan Dewa Raja pun mungkin tidak bisa menangkapnya. Orang-orang menyukainya setelah melihat dia melarikan diri dengan cepat. Sementara itu, seorang teladan mengungkapkan metodenya ascension fisik. Mei Suyao menghentikan pelanggarannya dan mengikutinya. Gadis-gadis lain juga mengikuti keduanya. Sementara itu, Lin dan Zansi sudah melupakan duel tersebut dan mengejar mereka juga. Sedangkan bagi para penonton tentu tidak akan melewatkan acara seru ini. Jikong Wudi mengerahkan kecepatannya secara ekstrim. Energi darahnya mendesak dalam waktu yang mendesak menyebabkan dia berubah menjadi meteor yang melesat melintasi langit. Dengan kecepatan ini, sepertinya tidak ada yang bisa menangkapnya. Namun, meski dia lebih cepat, dia bukanlah tandingan Li Kie. Saat Li Kie menggunakan soaring immortal fisik miliknya, dia langsung mendekat. Jikong Wudi terperanjat melihat pemandangan ini. Roda kehidupannya langsung melayang sementara istananya muncul. Dia menggunakan darah umur panjang yang paling kuat untuk meningkatkan kecepatannya dengan cara yang hemat. Kecepatannya menembus batasnya dan dia terbang melintasi dunia lagi dengan kecepatan yang akan membuat malu para Dewa Raja. Jikong Wudi dipuji karena memiliki tiga talenta suci, namun kenyataannya tidak demikian. Dia memiliki roda suci dan nasib suci yang lahir secara alami, tetapi hanya fisik raja. Sayangnya, dia mengembangkan ascension fisik, salah satu dari 18 saint fisik. Itu berada di cabang yang sama dengan soaring immortal fisik dengan fokus pada kecepatan. Meskipun ascension fisik dari Jikong Wudi tidak bisa dibandingkan dengan soaring immortal fisik, dia memiliki saint well dan saint faith. Ini memberikan energi darah dan kekuatan hidup yang kuat. Saat dia menyampaikan segalanya, fisiknya menjadi lebih cepat. Namun, terlepas dari seberapa besar kecepatannya ditingkatkan saat dia terbang melintasi dunia, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari Likie. Waktu seakan berhenti saat Likie mengaktifkan fisiknya, mil yang tak terhitung jumlahnya sepertinya tercakup dalam satu langkah. Ia berjalan seperempat terpilih tepat di belakang Jikong Wudi dengan tujuan mengejarnya hingga ke ujung bumi. Tidak terlalu banyak yang mampu menyeimbangkannya. Yang paling dekat adalah Mei Suyao, para ahli lainnya tertinggal jauh. Bahkan Dewa Raja hanya mampu menyeimbangkan kecepatannya. Jikong Wudi marah sekaligus takut melihat Likie dengan santai mengikuti di belakangnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, melarikan diri adalah satu-satunya pilihan, kalau tidak tangkapnya. Likie lebih suka bermain kucing dan tikus. Rencananya pertama-tama adalah menakut-nakuti dia hingga gila. Belum terlambat untuk membunuhnya setelahnya. Selama permainan ini, mereka melihat banyak persaingan di sepanjang jalan. Namun, karena kecepatan kilatnya, hanya para gontua yang dapat melihatnya dengan jelas. Seorang contoh yang mengejutkan dan tidak menyenangkan, ini terlalu menantang surga. Jikong Wudi dikejar oleh Furchase seperti anjing yang kehilangan torsi. Terlepas dari apakah mereka menonton atau hanya mendengarkan, reaksi pertama adalah persiapan. Di masa lalu, Jikong Wudi sangat menakjubkan dengan status tertinggi. Sebagai keturunan seorang kaisar dan juga tiga orang suci, dia memiliki banyak aspek yang patut dibanggakan sehingga dia bisa berdiri tegak kemanapun dia pergi. Namun hari ini, Jikong Wudi yang tak dikejar oleh Furchase seperti anjing yang mengalahkan. Ini benar-benar peristiwa yang mengejutkan. Likie meluangkan waktu untuk menyeimbangkan Jikong Wudi dan perlahan berkata, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia ini dan mendapatkan perlindungan para dewa, aku akan tetap memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai pispot. jadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kapan dia pernah merasa malu dan tertindas seperti ini? Setelah berlari cukup lama, dia tiba-tiba berhenti saat dia sampai di gunung tertentu dan berbalik untuk melihat Likie. Likie tidak bisa menahan tawa sambil menatap Jikong Wudi di puncak gunung ini. Selanjutnya, gadis-gadis lainnya sampai di sini bersama dengan para ahli yang lebih tua yang ingin menonton acara menyenangkan tersebut. yang lain perlahan menisul juga. Setelah sekelompok besar petani tiba, mereka melihat Jikong Wudi berdiri di atas gunung tanpa berlari. Mereka semua cukup terkejut dan harus saling melirik. Oh, tidak berjalan lagi, Likie sambil tersenyum melihat ke arah Jikong Wudi. Jikong Wudi menghela nafas panjang. Dia melengkungkan dadanya dengan semangat tinggi untuk sekali lagi mengambil postur normalnya yang angkuh dan memandang rendah dunia. Dia kembali ke dirinya yang dulu sombong dan angkuh dengan momentum yang mengesankan. Ini sangat kontras dengan penampilan sebelumnya yang berlari seperti anjing dengan majikannya yang sudah mati. Lik, kamu benar-benar berpikir bangsawan muda ini takut padamu. Jikong Wudi berdiri dengan kedua tangan disilangkan di depan dada dan dengan dingin berkata tadi hanyalah menguraikan strategi. Jadi, rumusan strateginya untuk menggambarkan pengungsi dengan cara seperti itu, kamu memang keturunan kaisar abadi, sungguh luar biasa. Likie tertawa dan mengepalkan tangan keras setelah bercanda dengan santai. Lik, apakah kamu berani datang dan melawanku? Jikong Wudi tiba-tiba menantang Likie. Tantangan ini membingungkan banyak orang. Semua orang tahu betul bahwa dia bukan tandingan verces. Sebelumnya, dia berlari menyelamatkan nyawanya, namun kini dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, bahkan berani menantang Likie secara langsung. Ini memang layak untuk dipikirkan. Menantangku, Likie memandang Jikong Wudi dengan memutarnya. Jikong Wudi menunjuk ke arah Likie dengan senjatanya di tangannya, benar, apakah kamu berani datang dan melawanku atau tidak. Jika kamu takut, maka kamu harus memanggil ku kakek. Jadi kamu yakin kamu akan menang. Likie tertawa lagi. Jikong Wudi dipadukan dan dengan dingin berkata, kamu hanyalah seekor serangga. Membunuhmu sambil menyampaikan kepuasan. Aku hanya perlu satu tangan untuk menghancurkan mu sampai mati. Dulu, tak seorang pun akan menganggap kata-kata seperti itu dari Jikong Wudi bermasalah. Saat itu, dia dipuji sebagai dewa. Bahkan ada yang memperkirakan sebagai yang terbaik di kalangan generasi muda. Tapi sekarang ketika dia mengucapkan pernyataan ini kepada Furchase, semua orang merasa dia terlalu sombong. Bahkan jika dia memiliki senjata pemerintahan, tidak ada kemungkinan dia bisa mengalahkan Furchase. Saya sebenarnya ingin melihat apa yang anda miliki. Likie menggenggam tangan, meskipun doronganmu sangat jelek. Saya penuh percaya diri, tidak perlu ada taktik psikologis apapun terhadap anda. Jikong Wudi menyatakan, apakah itu taktik atau bukan, itu tidak masalah. Likie dengan santainya tersenyum, apapun keadaannya, aku adalah seseorang yang suka melakukan satu hal tertentu, menghancurkan harga diri orang lain. Mereka mengalahkan dan menginjak-injak mereka sampai tidak ada lagi kepercayaan diri mereka yang tersisa. Hanya keputusasaan yang akan tersisa. Hati-hati, aku khawatir ini jebakan. Mei Suyao diam-diam mengingatkannya setelah menerima pertahanan itu. Faktanya, banyak orang yang samar-samar bisa menebaknya. Jikong Wudi telah mengubah pendiriannya sepenuhnya dan dengan berani mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Likie. Hal ini membuat banyak orang sesuatu. Likie tersenyum dan melihat sekelilingnya sebelum diperintahkan gadis-gadis itu, aku akan berhati-hati, tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan lakukan apapun atau itu akan merusak rencanaku. Gadis-gadis itu saling memandang sebelum mengangguk dalam diam. Likie melangkah ke atas gunung dan menatap Jikong Wudi dengan senjata kekalahannya, silakan, tunjukkan semua yang kamu punya. Dengan itu, dia menyebarkan lebar, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahkan jika para dewa memilih untuk melindungi anda, kepala anda akan tetap menjadi pispot. Kamu sebaiknya melakukan semua yang kamu bisa karena aku akan memenggal kepalamu dengan satu gerakan. Diperlihatkan penghinaan terang-terangan oleh Likie membuat Jikong Wudi memiliki ekspresi yang sangat buruk. Dia selalu tidak tersentuh. Meskipun akhir-akhir ini dibayangi oleh Likie, dia masih tidak bisa menahan amarahnya karena nada mengejek Likie. Pergi, Jikong Wudi berteriak dingin. Zez, dalam sepersekian detik, keempat arah tersegel. Suatu waktu yang panjang muncul tepat di atas Likie. Dia seperti tersesat dalam rawa waktu dengan tubuhnya yang tenggelam seolah-olah dia akan menghilang sepenuhnya. Tidak bagus, ini jebakan. Banyak orang terkejut, bahkan gadis-gadis itu sedikit bergidih. Tidak ada yang tahu apa itu. Mereka hanya melihat waktu mengalir dan Likie seakan menghilang. Dia tanpa sadar tenggelam ke dalam sungai waktu dan tidak bisa kembali ke dunia ini untuk terhapus selamanya. Binatang kecil mati. Jikong Wudi sangat gembira melihat hal ini. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Dengan suara gemuruh, energi darahnya melonjak dan hukum rahasia kehendak surga muncul. Ledakan Jikong Wudi memanfaatkan seluruh energi darahnya sehingga menghasilkan pemandangan yang cukup mengharukan. Energi seluas lautan ini disalurkan ke senjatanya dan langsung mengering. Pada saat ini, aura kekacauan yang mengerikan mengalir seperti banjir mengerikan yang menghancurkan kehancuran. Ledakan Sosok yang agung muncul. Seorang kaisar abadi mengeluarkan dan melancarkan serangan yang mampu menghancurkan banyak sekali dunia. Pembantaian wilayah seseorang berteriak setelah merasakan pukulan mengerikan ini. Pembantaian kekaisaran kerumunan menjadi sebuah teka-teki. Penyerangan ini membuat Jikong Wudi tak lagi tersentuh di kalangan generasi muda. Pembantaian kekaisaran bisa menghancurkan segalanya. Bahkan seorang God King pun mungkin tidak mengalami nasib buruk. Hati-hati Li Suang Yan dan yang lainnya menjadi khawatir dan mengingatkan Li Qiye untuk berhati-hati. Li Qiye tenggelam di sungai temporal saat serangan itu mendekat. Kerumunan yang terkejut itu menyeka. Keringat mereka untuk Li Qiye. Seseorang berkomentar ini terlalu berbahaya. Benar, jebakan di bawah dan pembantaian kekaisaran dari atas. Kebanyakan orang mengira Li Qiye tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Usaha yang bagus. Li Qiye tersenyum menghadapi serangan ini. Sambil bersenandung, kuali kehidupannya melaju ke depan dan memuntahkan api yang tak ada habisnya dengan kekuatan hidup yang besar. Di dalam api kehidupan yang tak ada habisnya, bab primal dao surgawi terus berdering dan sepertinya berubah menjadi lautan tanpa batas. Runei grandao yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalam ikan mirip lautan ini. Ada juga cahaya primordial yang berkedip di dalamnya seolah-olah tempat ini adalah awal dari banyak sekali dao di dunia ini. Itu terus-menerus memunculkan dao surgawi baru. Ledakan Pembantaian Kekaisaran dihentikan oleh lautan tanpa batas ini. Mudah untuk membayangkan kekuatan serangan ini. Ini memicu gelombang pasang raksasa di langit dan langsung menjatuhkan banyak bintang. Meski begitu, chapter utama masih memblokirnya. Serangan dari pembantaian Kekaisaran tampaknya terus melambat di lautan yang penuh kecemerlangan ini. Tiba-tiba, semua orang melihat serangan itu meledak berkeping-keping. Kekuatan dari bagian-bagian kecil ini semuanya tersedot. Dalam proses ini, Bab awal menganalisis komposisi dan transformasi pembantaian Kekaisaran sebelum menyedot segala sesuatu seperti pusaran. Semua kekuatan ofensif dan kekuatan grandao dari senjata Kekaisaran langsung disalurkan ke dalam rune Bab utama. Dalam waktu singkat, Bab utama tidak hanya menghentikan pembantaian Kekaisaran, tetapi juga mengubah kekuatan serangan menjadi miliknya sendiri. Tidak mungkin, Jikong Wudi berseru dan langsung tertegun. Likie tidak dimusnahkan seperti yang dia bayangkan. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Itu adalah pukulan yang pasti mematikan, tapi inilah hasilnya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang memahami peristiwa ini, tidak ada yang bisa membayangkan pembantaian Kekaisaran diruntuhkan seperti ini. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Bab awal mempunyai asal-usul yang tiada taraf. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai awal dari semua Grandao di dunia ini atau setidaknya sebagian besar darinya. Giliran saya, Likie tertawa terbahak-bahak. Dengan dengungan, api kehidupan mengalir turun seperti air terjun. Untayan hukum universal dari Bab awal langsung menembus pusaran dan menyedot kekuatan waktu sebelum mengubahnya menjadi miliknya. Dengan itu, dia membalik telapak tangannya, menyebabkan bintang-bintang meniru gerakannya. Ledakan, segudang alam bergetar, serangan telapak tangan ini tidak hanya memiliki kekuatan pembantaian kekaisaran sebelumnya, tetapi juga kekuatan waktu dari formasi. Formasi itu bergetar seolah-olah akan hancur berkeping-keping di hadapan dua kekuatan ini. Tidak, Jikong Wudi berteriak menahan serangan yang datang. Dia secara mendasar menyerang dengan senjata ayahnya. Namun, dia tidak bisa melancarkan pembantaian kedua, yang pertama sudah menggunakan sebagian besar energi darahnya. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka bahwa serangan sempurnanya akan berakhir dengan kegagalan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Li Kie bisa menghentikan pembantaian peristiwa setelah terjebak dalam sungai waktu. Belum lagi Li Kie, bahkan seorang God King pun tidak akan bisa lolos dari situasi suram seperti ini. Namun kini, Li Kie berhasil menghentikan pembantaian kekaisaran dan melakukan serangan balik dengan momentum yang lebih besar. Ledakan, serangan keduanya dengan senjata pemukulan cukup kuat. Seharusnya mampu menekan banyak ahli dan bahkan mengusir Dewa Raja. Namun, dua kekuatan Li Kie sedang mendekat. Bahkan senjata yang lebih kuat pun tidak akan mampu menghentikan mereka tanpa melancarkan proses kematian lagi. Bang, senjata warisan menjadi tidak stabil menghadapi serangan ini. Ia juga tidak bisa melindungi Jikong Wudi. Hukum kaisar abadi dari senjata itu terputus sementara Grandao tertinggi dihancurkan. Tidak teriak Jikong Wudi saat dia melihat tubuhnya dihancurkan sedikit demi sedikit oleh momentum menghancurkan Li Kie. Pemandangan ini menyerupai batu asah yang sedang mengukur habis sebilah pisau. Berhenti, saat Jikong Wudi berteriak, terdengar teriakan. Dengan suara dentingan, sembilan pedang dewa terbang turun dari langit. Mereka berputar seperti kompas cakrawala sebelum menutup lurus ke arah Li Kie. Setelah melihat pedangnya, tidak perlu melihat lebih jauh sebelum mengetahui siapa orang itu. Seorang paragon berbudiluhur berteriak, yang mulia sembilan pedang. Banyak orang gemetar dihadapan sembilan pedang dewa, yang mulia cukup terkenal sebagai seorang jenderal di bawah seorang kaisar. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia masih cukup menakutkan dan mampu menghalangi dunia saat ini. Enyahlah. Namun, Li Kie tidak repot-repot memandangnya. Bab utama langsung mengerahkan seluruh kekuatan formasi sementara Li Kie memblokir serangan yang datang dengan satu tangan. Bang, tangan kosongnya bertemu dengan sembilan pedang. Itu langsung menyebabkan pedang-pedang ini terbang mundur. Bahkan Yang Mulia Nineshwot tidak mampu mempengaruhi hasil ini. Zez, pada saat ini, Jikong Wudi benar-benar berubah menjadi kabut berdarah sambil berteriak sedih, dipenuhi dengan keputus asaan dan keengganan. Yang Mulia Nineshwot berteriak, binatang kecil. Li Kie tetap membunuh Jikong Wudi meskipun dia dilindungi ini akan menjadi pelanggaran seumur hidup. Saudara Nineshwot, pikirkan lagi, Jangan hancurkan formasi kami. Kami akan membunuh Junior ini sebentar lagi untuk membalas dendam pada keponakanmu. Saat ini, orang lain muncul di sudut berbeda. Ini adalah kepala duta besar sembilan dunia yang melarikan diri terakhir kali. Yang Mulia Nineshwot menatap Li Kie dengan api di matanya. Meski sulit, dia tetap menahan diri untuk tidak bergerak. Li Kie melihat sekeliling di langit dan sambil tersenyum berkata, jika kamu sudah berada di sini, berhentilah berada seperti kura-kura yang tertidur. Setelah menyuruh Jikong Wudi membawaku ke sini, apakah kalian berempat tiba-tiba menjadi bermimpi? Banyak orang bergidik setelah mendengar ini. Mereka tidak mengira ada lebih banyak ahli yang bersembunyi di wilayah ini. Berdengung, di luar kepala duta besar dan yang mulia, dua orang lagi muncul di langit. Mereka semua mengambil sudut terpisah untuk menutup setiap jalan keluar Likie. Mereka adalah dua orang tua, yang satu memiliki rambut beruban dan wajah penuh kerutan. Dia bahkan tampak memiliki postur tubuh yang tidak stabil. Namun, lelaki tua ini membuat semua orang gemetar. Seorang leluhur dari Grand Middle Territory berseru, itu adalah leluhur ilahi, leluhur legendaris kerajaan kuno Azure yang misterius. Penonton tercengang setelah mendengar ini. Siapapun pasti mewaspadai nenek moyang paling kuat dan menakutkan dari kerajaan kuno ini. Leluhur surgawi, bahkan dewa raja pun gemetar di dalam. Banyak orang yang bisa menebak bahwa leluhur ini pastilah seorang God King. Kenyataannya adalah tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui kekuatan aslinya karena dia sudah lama tidak muncul. Orang-orang belum pernah melihatnya beraksi sama sekali. Namun, Li Kie tidak terlalu peduli pada leluhur ilahi. Ada orang berbeda yang menarik perhatiannya. Orang lain di langit itu bukan orang tua, hanya sekitar paru bayah. Namun, dia mengenakan pakaian bergaya kuno. Dia memancarkan energi darah yang terbaring seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak memiliki atmosfer yang menggemparkan, tapi ada perasaan yang tak terkatakan padanya. Dia adalah gunung ilahi yang selamanya tidak berubah di dunia ini. Di antara keempatnya, orang yang memberikan perasaan paling kuat bukanlah yang mulia pedang sembilan atau leluhur ilahi, melainkan pria paru bayah di depannya. Dia berdiri di tempat dengan sikap dingin sambil menatap Likie dengan tujuan untuk melihat menembus dirinya. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Seorang rekan tua menatap pria paru bayah itu untuk waktu yang lama dan menjadi terkejut kembali ke tanah pemakaman mayat surgawi. dia dia adalah master sekte terakhir dari gerbang seribu kaisar yang legendaris. Tuan sekte terakhir dari gerbang seribu kaisar. Banyak orang yang belum pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Kerumunan saling melirik kebingungan karena nama ini terlalu asing bagi mereka. Meskipun identitasnya terungkap, tidak ada yang benar-benar tahu apakah dia adalah master sekte terakhir dalam hal transaksi atau satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Dia benar-benar keluar dari kuburan hidup-hidup. Sepertinya tempat itu benar-benar dapat memperpanjang umur seseorang. Paragon tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Pria ini memang merupakan ketua sekte terakhir dari gerbang seribu kaisar. Dia menghilang dari pandangan setelah menaiki perahu dunia bawah saat itu. Siapa sangka dia akhirnya keluar hari ini? Likie tersenyum dan perlahan berbicara sambil menatap ke arah master sekte terakhir, saya sama sekali tidak terkejut bahwa Raja Fana Pilar Permata berhasil mengembangkan fisik abadi dengan berhasil mengjilat anda. Orang-orang sedikit terkejut setelah mendengar ini. Sejak kebangkitan Mortal King, orang-orang tahu bahwa ada karakter tak terduga di belakangnya mengungkapkan segalanya kepada orang banyak. Jadi ternyata guru seribu kaisar sekte ini adalah orang yang mendukung Raja Fana. Gerbang seribu kaisar adalah garis keturunan dengan empat kaisar. Selain itu, ada empat kaisar berturut-turut. Kembali kejamannya, bahkan sekte Soaring Imortal cukup ragu-ragu dalam berurusan dengan garis keturunan ini. Meski telah dihancurkan, ia masih merupakan garis keturunan di dunia ini yang memiliki hukum paling kuat, termasuk fisik abadi. Dengan bantuan Master Sekte terakhir ini, tidak heran mengapa Raja Fana bisa bangkit dan memiliki fisik abadi. Inilah alasan sebenarnya. Master Sekte terakhir menatap Likie dan berkata dengan tatapan dingin, monstrositas sepertimu harus mati di generasi ini. Sejak awal mula, ada banyak kaisar abadi. Namun, tidak banyak yang bisa disebu monster. Misalnya, kaisar abadi Jiao Heng, kaisar abadi Fei Yang, dan Permaisuri Hong Tian. Master Sekte terakhir tidak hanya ingin membunuh Likie sebagai balas dendam kepada Mortal King, monster seperti Likie mengingatkannya pada orang lain yang juga sama jahatnya. Permaisuri Hong Tian, bunuh aku. Likie menyeringai dan dengan santai berkata, tidak mudah bagimu untuk memperoleh umur tertentu, namun alih-alih menghargainya, kamu malah datang ke sini untuk menentangku. Aku sedang mempertimbangkan apakah aku harus menangkapmu hidup-hidup dan perlahan-lahan mengupas kulitmu sampai kamu mengungkapkan keberadaan perbendaharaan Gerbang Seribu Kaisar. Pada masa itu, Permaisuri Hong Tian menghancurkan Gerbang Seribu Kaisar. Namun, ada satu perbedaan dibandingkan dengan alam binatang ilahi. Gerbang itu masih memiliki banyak murid yang tersebar di luar. Beberapa dari mereka juga berada pada tingkat leluhur. Setelah menghancurkan Gerbang, Permaisuri tidak mencoba membunuh mereka semua, tidak seperti apa yang dia lakukan pada alam binatang ilahi ketika dia mencabut mereka sepenuhnya. Dengan cara ini, banyak ikan yang lolos dari jaring Gerbang Seribu Kaisar. Mayoritas harta karun legendaris dari sekte tersebut dipindahkan. Itu hanya ucapan biasa dari Likie. Namun, hal itu membuat banyak orang bersemangat. Beberapa garis keturunan peninggalan diam-diam menghitung berapa banyak God King yang harus mengambil tindakan secara pribadi untuk menangkap Master Sekte terakhir dalam hidup-hidup. Gerbang Seribu Kaisar dikabarkan memiliki benda paling menakjubkan di dunia ini. Jika ada yang bisa ditunjukkan, maka mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Hal ini bahkan berlaku pada garis keturunan-keturunan. Master Sekte terakhir dengan dingin menjawab, kematianmu sudah dekat, namun kamu masih belum bernegosiasi. Saat ini, banyak orang bahkan tidak mendengarkannya. Mereka terlalu sibuk menghitung cara menangkapnya hidup-hidup. Harta selalu memikat orang, terutama yang berasal dari keturunan Empat Kaisar. Sekte ini telah lama dihancurkan. siapa yang tidak menambahkan semua harta yang tidak dimiliki ini bersambung. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.